Pemirsa untuk mengurangi terjadinya kemacetan arus kendaraan saat bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Perhubungan PMK Jember melakukan sejumlah perubahan arus selalu lintas di sejumlah ruas jalan di pusat kota Jember. Sebagai upaya mengurangi terjadinya kemacetan kendaraan di ruas jalan pusat kota Jember, Dinas Perhubungan PMK Jember melakukan perubahan arus selalu lintas selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Perubahan arus selalu lintas ini berliputi jalan di Podegoro serta jalan Gatot Subroto. Hal ini sesuai dengan kajian dan evaluasi yang telah dilakukan, bahwasannya titik tersebut sering terjadi kemacetan dan penumpukan kedaraan. Perubahan arus selalu lintas di sejumlah ruas jalan di kota Jember ini akan diberlakukan pada pukul 12 malam tanggal 30 Maret 2022 mendatang. Ada beberapa titik yang sangat sekinjikan. Yang pertama di jalan di Ponogoro, nanti arus lintasnya kita balik. Yang awal dari utara ke selatan, nanti kita balik ke arah selatan ke utara. Otomatis arus lintas dari jalan Telnojoyo, yang saat ini tidak boleh belok kanan ke arah matahari, nanti masyarakat roda 2 maupun roda 4 bisa belok kanan ke arah matahari, sampai di Simpanjiga PT 88. Dan semua nanti arus lintas wajib belok kanan menuju arah Polres. Sampai arah di bendaraan Polres, nanti arus lintas bisa belok kiri menuju alu-alu dan lurus ke arah celananya. Lalu dari pos polisi 90, yaitu Jalan Sultan Agung, bendaraan yang dari arah barat, itu bisa belok kanan ke arah Hotel 88, yang saat ini kondisinya arus lintas bisa sampai matahari, tapi besok sampai di Simpanjiga Hotel 88, semua kendaraan wajib belok kiri menuju arah ke Jalan Ayani. Dan segmen ruas jalan di Jalan Ayani sampai Polres, yang awalnya satu arah, jadi nanti dua arah. Baik dari Ayani ke arah Polres, arah Polres ke arah Ayani. Mobilitas tinggi saat Rabadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi pertimbangan terjadinya perubahan arus selalu lintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jembar. Dari Jembar, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.